Mau petir mau hujat maju terus maju maju saja Tuhan selalu serta maju saja Ada satu hal yang mengganggu di hati saya Mungkin saudara juga pernah dengar ada orang Dia kaya sekali Dia punya pekerjaan yang bagus sekali Bisa dibilang kalau kita pakai artis lah contohnya pekerjaannya dia artis Dia banyak pengikut kemana-mana dia punya kemudahan Karena dia sudah punya nama Bisa dibilang kalaupun dia gak bekerja lagi hartanya cukup untuk tujuh turunan Tapi satu kali kita terkejut dengan berita dia akhirnya mati bunuh diri Ada yang akhirnya mati overdosis Ada yang akhirnya matinya mengenaskan Saya jadi berpikir Kok bisa begitu apa sebenarnya yang mereka cari Bukankah apa yang dia dapatkan itu juga yang sebagian juga kita cari Kita juga cari uang, cari harta, mungkin ada yang cari jabatan Tapi biarlah hari ini kita bisa belajar dari mereka Apa sebenarnya yang menyebabkan mereka yang punya segala sesuatu Gak kurang apa-apa sampai akhirnya dia matinya mengenaskan Nah hari ini kita mau belajar bagaimana hidup kita itu bisa bersinar sampai di puncak Menjadi seperti bintang-bintang menerangi banyak orang Yang harus kita tahu bahwa hidup kita itu dikendalikan apa yang ada di dalam kita Itu lebih dari apa yang di luar Sekali lagi yang mengendalikan hidup itu yang di dalam Bukan yang di luar Firman Tuhan bilang Markus 7.15 Markus pasal 7 ayat 15 firman Tuhan bilang begini Apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya Tapi apa yang keluar dari seseorang, dari dalam orang itu, itulah yang menajiskannya Ternyata dalam kita ini sangat mempengaruhi hidup kita Bukan luar, bukan penampilan, bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan banyak pengikut Tapi apa yang di dalam Makanya akhirnya saya temukan Dia di luar yang orang-orang meninggal itu tadi Dia di luar kaya, punya jabatan, cantik, ganteng, disukai banyak orang, banyak orang pengen sepertinya Tapi dalamnya kita tidak tahu Dan dengar yang di dalam itulah yang mempengaruhi dia akhirnya mengambil satu keputusan yang salah Nah makanya dalam kita ini sangat mempengaruhi hidup kita Saya dalam pengalaman pelayanan Saya ketemu dengan beberapa orang Saya lihat wah baik sekali dia Wah enak sekali dia Ah pernikahannya bahagia Ah dia sukses Ah dia kaya Dan di satu kali saya terkejut dengan Saya dengar dia bercerai yang tadinya saya pikir pernikahannya bahagia Saya temukan dia yang tadinya baik-baik Ternyata sekarang jadi DPO Daftar pencarian orang Dicari-cari Tadi-tadinya dia yang saya lihat baik ternyata sudah pakai narkoba Sekali lagi itu ternyata bukan dipengaruhi dari luar Sangat dipengaruhi dari dalam Makanya hari ini Bereskan dalam kita Apalagi Kita belajar dulu bagaimana hidup di puncak itu Supaya nanti kalau kita sampai Tuhan izinkan di puncak Kita tahu paham apa yang terjadi di puncak Berada di puncak itu Itu punya beban tersendiri Jadi sukses itu punya beban tersendiri Makanya kalau saudara mau sukses Mau sampai di puncak Saudara harus tahu nanti di puncak itu Bebannya berbeda Kalau hari ini saudara berdoa Tuhan aku mau sukses Aku mau sampai di puncak Dan hari ini saudara merasa belum sampai di sana Artinya Tuhan merasa Kita belum sanggup menahan beban sukses itu Jadi semua ada beratnya Nah kalau saya pakai istilah ini sukses Ini ada beratnya Dan Tuhan mau untuk menahan berat itu Itu dibutuhkan yang namanya karakter Karakter Makanya ada pepatah bilang begini Karunia Skill Kehebatan Karisma Jago nyanyi Jago apapun kita Itu bisa membawa kita cepat melesat ke atas Terkenal Tapi Hanya karakter yang benar Yang akan tetap mempertahankan kita di atas Kita kan melihat ya Banyak orang tiba-tiba Sop namanya melejit Tapi tunggu berapa lama Tidak terdengar lagi Tuhan mau Kalau kita naik Kalau kita bersinar Tuhan itu mau merancangkan kita Tetap bersinar Makanya Tuhan selalu Proses 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 Supaya sampai pun kita nanti di puncak Kita terus bersinar Itu yang Tuhan kerjakan Banyak tokoh-tokoh di Alkitab Termasuk Yusuf Yusuf itu Tuhan proses di rumah bapaknya Dibuang abangnya Dijual abangnya Diproses di rumah putipar Dia di fitnah Diproses lagi di penjara Diproses 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 Karena Tuhan mau Anakku Yusuf ini Aku mau angkat dia tinggi Supaya nanti kalau dia tinggi Dia terus bersinar Dan faktanya betul Waktu dia bersinar Jadi perdana menteri Dia terus bersinar Sampai dia mati Makanya Tuhan mau Bereskan setiap karakter kita Supaya kita itu Sekali bersinar Tetap bersinar Sekali layar terkembang Surut kita berpantang Pancasila Udah macam Udah Pancasila kita jadi Itu kan begitu ya Kalau kita sudah Bersinar Tuhan mau kita terus Bersinar Makanya sukses Tanpa karakter Itu tidak akan Bertahan lama Makanya di gereja ini Selalu ditekankan Karakter Karakter Sabar Penguasaan diri Mengampuni Tepat waktu Itu semua kan karakter Kecil-kecil itu Tapi itu sangat Menahan Kesuksesan itu Ada orang Ada satu puncak gunung es Itu sangat susah Untuk orang Sampai di puncak Ketika orang naik Banyak yang akhirnya Pingsan Atau mati Kedinginan Di tengah-tengah Perjalanan Waktu ada orang naik Dia udah mulai Menggigil Dia gak sanggup lagi Dia berhenti Lalu ada lagi Orang lewat Waktu dia lihat Menggigil Kedinginan Dia gak sampai puncak Dia malah lebih bersemangat Lihat orang Gak berhasil Dia naik Tapi ternyata Dia pun gak sanggup Dia menggigil Dia pun lemas Lewat lagi orang Ada orang lihat Dia gak berhasil Lalu dia lihat lagi Dia terus maju Dan gak mau tolong Sampai ada satu bapak Waktu dia lihat Orang lemas Aduh Dia lemas Udahlah Kutolongin Apa kau perlu Air panas Ayo Minum kau Sudah lumayan Gimana Udah bisa kau jalan Belum bisa Ayo Kugendong kau Lalu waktu digendongnya Dia berjalan ke atas Dia mulai merasa panas Dia mulai merasa hangat Orang semua mati Pingsan Kedinginan Karena dia gendong Temannya Ayo sama kita ke puncak Dan akhirnya Dia bisa sampai di puncak Karena dia pun kepanasan Menggendong Kawannya itu Itu karakter Ada orang-orang Lihat orang Gak berhasil Puji Tuhan Katanya Ada orang Lihat-lihat Kalau misalnya Contoh Dia buka kede Sesama Tukang kede Dia gak laku Puji Tuhan Itu karakternya Gak benar itu Kalau kita punya Karakter yang benar Itu yang akan Terus menahan kita Apalagi Gak banyak orang Di puncak Saudara nanti Kalau sampai di puncak Gak banyak orang Di puncak itu Kenapa Akhirnya ada orang-orang Yang akhirnya Mengakhiri hidupnya Karena dia merasa Kesepian Padahal dia di puncak Ternyata Waktu kita di puncak Itu orang Di bawah kita Akan sanjung-sanjung Kita Aduh enak kali kau ya Aku maulah Kayak kau Gimana caranya Tapi waktu kita di puncak Kita gak bisa lagi Lihat Karena udah kita Yang paling di atas Mau sama siapa lagi Enak kali Mau sama siapa lagi Kita belajar Makanya banyak orang Yang akhirnya Gak bisa lagi Belajar sama siapapun Gak punya pegangan Sama siapapun Dia merasa di puncak Itu pun kesepian Akhirnya dia mengakhiri Hidupnya Nah makanya hari ini Itulah posisi puncak Tapi dengar Saya tidak melarang Saudara ada di puncak Firman Tuhan pun mau Kita semua ada di puncak Matius pasal 5 ayat 14 Matius pasal 5 ayat 14 Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung Tidak mungkin tersembunyi Firman Tuhan bilang Kamu jemaat Lo gendak itu Terang dunia Kalau terang itu Tempatnya di puncak Makanya hari ini Tuhan mau bawa kita Dengan caranya Tuhan Kalau cara dunia Ke puncak Sogok Berapa-berapa Biar bisa aku naik Nah Cara dunia ke puncak Awas kau Gaya kata Aina kokrina Gelah aku maju Awas kau Cara apapun dilakukan Supaya aku naik Itu cara dunia Tapi cara Tuhan Tidak begitu Untuk mencapai puncak Cara Tuhan Untuk mencapai puncak Berbeda Rancanganmu Bukanlah rancanganku Kata Tuhan Jalanmu Bukan jalanku Makanya hari ini Kita mau sampai Di puncak Bersinar Itu dengan caranya Tuhan Filipi pasal 2 Ayat 12 sampai 16 Filipi pasal 2 Ayat 12 sampai 16 Ini cara yang Tuhan mau Kalau kita mau sampai Di puncak Bercahaya Bersinar Hai saudara-saudaraku Yang kekasih Kamu senantiasa Taat Karena itu Tetaplah kerjakan Keselamatanmu Dengan takut Dan gentar Bukan saja Waktu aku hadir Tapi terlebih pula Sekarang Waktu aku tidak hadir Karena Allah lah Yang mengerjakan Di dalam kamu Baik kemauan Maupun pekerjaan Menurut kerelaannya Lakukanlah Segala sesuatu Dengan tidak bersungut-sungut Dan berbantah-bantah Supaya kamu Tidak beraib Dan tiada bernoda Sebagai anak-anak Allah Yang tidak bercelah Di tengah angkatan Yang bengkok hatinya Dan yang sesat ini Sehingga Kamu bercahaya Di antara mereka Seperti bintang-bintang Di dunia Sambil berpegang Pada firman kehidupan Agar aku dapat Bermegah pada hari Kristus Bahwa aku tidak Percuma berlomba Dan tidak Percuma Bersusah Ini firman Tuhan Tuhan mau kita semua Anak-anaknya itu Bersinar Sebagai bapak yang normal Bapak yang baik Kita semua pasti Pengen anak-anak kita itu Kelak bersinar Saya sebagai bapak Pengen anakku Yosefin Yoselin Jacob itu Kelak Waktu mereka dewasa Bersinar Saya sampai bilang Tidak usah tunggu dewasa Anakku Masa kecil kalian sekarang pun Kalian bisa bersinar Dipakai Tuhan Dalam pikiranku selalu Aku berpikir Mereka harus Melebihi saya Itu bapak yang baik Kan gak ada kami disini Bapak-bapak Oh lah kau jago nasaku ya Awas kau Awas aja gitu Itu udah bocor halus itu Kalau normal Sehat Pasti kita pengen Anak kita itu Lebih Dari kita Bersinar Itu juga yang bapak Di sorga itu Mau terjadi sama kita Dia mau Waktu dia lihat kita Yesus itu berpikir Nakku kau Itu harus lebih hebat dari aku Itu sampai dicatat di Alkitab Kamu itu Kita itu Bisa melakukan Pekerjaan Pekerjaan Sama seperti Yesus pernah lakukan Di bumi ini Bahkan Lebih Dari apa yang Yesus pernah lakukan Ini kan luar biasa Kita Kita kenal Yesus Dia melakukan Pekerjaan Pekerjaan Saja dasyat Yesus juga Percaya sama kita Nakku Kamu bisa lakukan Pekerjaan Seperti yang aku lakukan Bahkan lebih dari aku Itu janji firman Tuhan Makanya hari ini Kita bisa bersinar Yesus pun begitu Yesus pun begitu percaya Sama kita Makanya kita harus Ikuti langkah-langkah Bersinar Itu sederhana sekali Kalau kita mau Memulai hidup kita Bersinar Kerjakanlah Apa yang bisa Kam kerjakan Yang terbaik Yang bisa Kam berikan Contoh Ibu-ibu Kalau kamu masak Coba masak Dengan cara yang terbaik Yang bisa Kam berikan Waktu masakan Itu selesai Kalau ada pertanyaan Inikah masakanmu Yang terbaik Kalau saudara bilang Belum Masih bisanya lebih baik Coba Lebih baik Kalau saudara Sudah kerjakan Lebih baik Inikah Yang paling baik Yang bisa aku kerjakan Kalau memang itu Yang paling maksimal Inilah Yang aku bisa Bagi saya Itu sudah bersinar Apa yang Kam bisa kerjakan Maksimal Sudah Itu bersinar Jangan pernah Banding-bandingkan Diri kita Dengan orang lain Banyak orang Akhirnya Tidak melakukan Sesuatu itu Dengan maksimal Karena dia Bandingkan dirinya Dengan tetangganya Dengan temannya Dengan orang lain Kalau saudara Mau bersinar Dimulai dari diri kita Jangan banding-bandingkan Apa yang Kam bisa kerjakan Kerjakan Kalau hari ini Bapak-bapak Kita merasa Aku belum jadi Bapak yang baik Buat istriku Buat anakku Bisa kan Lebih lagi Bisa Kerjakan Istri-istri juga Kalau saudara Berfikir Udahkah aku jadi Istri yang terbaik Buat suamiku Sama jadi mama Buat anakku Kalau belum Kerjakan Itulah Bersinar Jangan pernah Bandingkan Dengan orang lain Karena di atas langit Selalu ada langit Kalau kita bandingkan Diri kita dengan orang lain Kita gak akan Melakukan apa-apa Kalau kamu masak Bandingkan dengan Cara masak orang lain Ada orang lebih hebat Masak dari kita Kamu gak akan pernah Udahlah Gak bisanya Aku lebih hebat dari dia Pokoknya apa Yang bisa kamu kerjakan Yang terbaik Paling maksimal Sudah Itu adalah Bersinar Filipi 2 Ayat 15 Ini ayat yang penting Filipi 2 Ayat 15 Supaya kamu Tiada beraib Dan tiada bernoda Sebagai anak-anak Allah Yang tidak bercelah Di tengah-tengah Angkatan Yang bengkok hatinya Dan yang sesat ini Sehingga Kamu Bercahaya Di antara mereka Seperti Bintang-bintang Di dunia Kata sehingga Itu biasanya dipakai Tanda penghubung Akibat dari sesuatu Jadi Bersinar itu Itu bukan Tujuan Bersinar itu Hanya akibat Dari sesuatu Saya pakai Contoh kalimat Kalau Kamu Makan Banyak Makan Banyakmu Itu Akan Menghasilkan Kamu Kenyang Kalau Kamu Makan Banyak Sehingga Kamu Kenyang Kamu Makan Banyak Sehingga Kamu Kenyang Sehingga Kamu Kenyang Sehingga Kamu Bersinar Arti kata Sehingga Kamu Kenyang Kenyang Ini Hanya Akibat Dari Sebelumnya Bersinar Ini Itu Bukan Tujuan Itu Adalah Akibat Dari Sebelumnya Nggak usah Kam cari Kenyang Makan Saja Kam Banyak Sehingga Kenyang Jadi Kenyang Itu Bukan Tujuan Kalau Kamu Kenyang Udah Makan Saja Kam Banyak Itu Akan Mengantar Kam Jadi Kenyang Sama Sehingga Kamu Bersinar Nggak usah Kejar Bagaimana Cara Hidupku Bersinar Bagaimana Caranya Hidupku Di puncak Enggak Itu Hanya Akibat Dari Apa Yang Harus Kita Kerjakan Baca Di Ayat 12 Kalau Kita Mau Bersinar Yang Pertama Yang Harus Kita Kerjakan Hai Saudara Saudaraku Yang Kekasih Kamu Senantiasa Taat Jadi Bersinar Sampai Di puncak Itu Enggak Perlu Kita Kejar Capek Kita Yang Perlu Kita Kejar Senantiasa Taat Kalau Kamu Kenyang Enggak Usah Gimana Caranya Kenyang Makan Aja Kam Banyak Itu Otomatis Akan Mengantar Kam Kenyang Kalau Kamu Sampai Di puncak Mau Bersinar Enggak Usah Gimana Caranya Aku Bersinar Apa Yang Harus Lakukan Saja Taat Hari Ini Taat Senantiasa Taat 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 Tanpa Kam Sadar Itu Akan Membawa Kam Bersinar Jadi Senantiasa Taat Itu Artinya Selalu Taat Senantiasa Itu Artinya Dalam Segala Keadaan Apapun Taat Enggak Berontak Enggak Ngelawani Enggak Masuk Akal Enggak Begitu Ikuti Saja Aturan Main Tuhan Tuhan Yang Menciptakan Kita Kalau Tuhan Bilang Untuk Langkahnya Ini Ya Tuhan Taat Jangan Kau Membenci Saudaramu Sakit Kali Omong Itu Jangan Itu Berat Tapi Waktu Saudara Taat Ya Tuhan Dan Tanpa Saudara Ketahui Waktu Kita Taat Demi Taat Kita Itu Sedang Dibawa Kesat Menuju Puncak Dan Hidup Kita Akan Bersinar Banyak 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 Taat Sama Tuhan Karena Tuhan Lebih Tahu Apa Yang Terbaik Bagi Kita Dia Lebih Tahu Yang Terbaik Bagiku Dia Lebih Sanggup Pulihkan Hidupku Tuhan Itu Lebih Tahu Apa Yang Terbaik Bagi Kita Mungkin Mungkin Kita Pikir Kutanam Cabai Kutanam Kul Kena Sekali Tiba-tiba Tiba-tiba Tidak Pula Kena Harganya Hancur Hancur Belum Tentu Hancur Tuhan Tahu Apa Yang Terbaik Bagi Kita Belum Tentu Pikiran Kita Itu Rencana Tuhan Belum Tentu Makanya Kalau Apapun Yang Terjadi Dalam Hidup Kita Taat Taat Dia Akan Menggiring Kita Mencapai Satu titik Puncak Apalagi Selain Taat Karena Itu Senantiasa Tetaplah Kerjakan Keselamatanmu Dengan Takut Dan Gentar Tetap Artinya Tidak Berhenti Tetap Kerjakan Kemarin Kami di Komsel Bahas Tentang Ini Tentang Kerjakan Keselamatan Kita Memang Harus Selalu Kerjakan Keselamatan Kita Dengan Takut Dan Gentar Untuk Mengerjakan Sesuatu Untuk Menjaga Sesuatu Itu Salah Satunya Dengan Mengerjakan Untuk Menjaga Sesuatu Caranya Itu Salah Satu Dengan Mengerjakan Kalau Kam 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 Taruh Di Bank Kalau Kam Kam Kerjakan Uang Itu Habis Sendiri Uang Itu Dipotong Biaya Administrasi Dipotong Ini Dipotong Apalagi Kam Pakai Brimo Setiap Ada SMS Dipotong Uang Kam Kam Kerjakan Tiba-tiba Kam datang Ke bank Apa Send 100 ribu Sudah Habis Dipotong Jadi Bagaimana Cara Mempertahankan Uang Kita Itu Di Kita Harus Mengerjakan Kerjakan Ada lagi Uang Masukkan Kerjakan Uang Masukkan Kerjakan Dan Akhirnya Ada bunganya Dipotong Pun Lebih Banyak Bunganya Dan Akhirnya Tetap Bisa Terjaga Dengan Cara Kita Mengerjakannya Jadi Untuk Menjaga Sesuatu Itu Kita Harus Mengerjakannya Untuk Menjaga Kesehatan Dukam Harus Mengerjakan Jaga Pola Makan Jaga Pola Istirahat Jaga Semualah Untuk Menjaga Pekerjaan Kita Kita Harus Mengerjakannya Dengan Sungguh Sungguh Kalau Kita Tidak Kerja Dengan Sungguh Sungguh Ya Besok Mungkin Kita Udah Diusir Orang Gak Usah Lagi Kerja Di Ladangku Karena Kalau Kita Mau Tetap Pernikahan Kita Harus Kerjakan Bagian Kita Suami Kasihi Istrimu Istri Hormat Sama Suami Itu Kan Yang Tuhan Suruh Jadi Kerjakan Bagian Kita Untuk Menjaga Sesuatu Cukup Dengan Mengerjakannya 13 Filipi 2 13 Karena Allah Yang Mengerjakan Di Dalam Kamu Baik Kemauan Maupun Pekerjaan Menurut Kerelaannya Dalam Bahasa Indonesia Sehari-hari Dibilang Begini Karena Allah Sendiri Yang Bekerja Di Dalam Dirimu Untuk Membuat Kalian Rela Dan Sanggup Menyenangkan Hati Allah Jadi Tiga Hal Hari Ini Kita Sudah Belajar Untuk Kita Bisa Mencapai Puncak Ingat Itu Bukan Tujuan Kita Tapi Prosesnya Itu Yang Pertama Senantiasa Taat Waktu Hal Kita Diperhadapkan Dengan Sesuatu Pilih Taat Aku Mau Taat Tuhan Taat Kalaupun Gagal Hari Ini Kita Gagal Tidak Apa Jangan Membuat Itu Kita Lemah Kadang-kadang Ya Orang Suka Ngomong Dan Akhirnya Membuat Kita Lemah Tadi Saya Pulang Dari Sugihan Kesini Saya Melihat Ada Beberapa Orang Boncengan Suami Istri Aku Lihat Pakaiannya Bawa Alkitab Ini Mau Ke Gereja Ini Banyak Kan Ada Yang Mungkin Ke GBKP Mungkin Ke Sini Mungkin Ke Berstagi Banyak Aku Lihat Tiba-tiba Terucap Begini Dalam Mulutku Kupilang Gini Sama Istriku Ginilah Ya Kita Orang-orang Kristen Banyaknya Perjuangan Semua Jemaat-jemaat Ini Setiap Hari Minggu Mereka Pergi Ke Gereja Tapi Namanya Kita Manusia Mungkin Tetangga Kita Lihat Setiap Hari Minggu Kita Ke Gereja Tapi Ada Saatnya Mungkin Kita Salah Mungkin Kita Ngomel Mungkin Kita Marah Sampai Ada Orang-orang Yang Mengucapkan Sia-sia Kau Ke Gereja Tiap Hari Minggu Dan Kata Sia-sia Kau Apalagi Kalau Suami Istri Bertengkar Tolong Suami Istri Jangan Pernah Ada Ngomong Disini Sia-sia Kau Sudah Melayani Di Gereja Karena Kadang-kadang Ini Jadi Satu Senjata Untuk Menghancurkan Waktu Misalnya Mungkin Suami Istri Bertengkar Saking Palaknya Suaminya Sia-sia Kau Melayani Tuhan Dan Akhirnya Istrinya Diam Dan Merasa Bersalah Puas Sekali Rasanya Eh Dengar Baik Suami Baik Istri Engkau Musuh Allah Kalau Kita Ngomong Gitu Gak Ada Yang Sia-sia Sama Tuhan Dan Seringkali Saya Mendengar Kalimat Ini Begitu Menghancurkan Semangat Orang-orang Kristen Semua Kita Punya Kekurangan Kelemahan Dan Semua Kita Punya Perjuangan Masing-masing Oleh Sebab Itu Jangan Mau Dilemahkan Ayat Ini Bilang Kamu Gak Sendiri Allah Bekerja Di Dalam Dirimu Untuk Membuat Kita Rela Dan Sanggup Menyenangkan Hati Allah Jadi Sampai Sini Sudah Tiga Langkah Menuju Sukses Senantiasa Taat Yang Kedua Kerjakan Keselamatan Kita Dengan Takut Dan Gentar Gak Asal Asal Sungguh Sungguh Takut Dan Gentar Sama Tuhan Dan Yang Ketiga Ingat Kam Tuhan Di Dalam Kamu Bersama Dengan Kamu Kemana Pun Kamu Pergi Dan Yang Berikut 14 Lakukanlah Segala Sesuatu Dengan Tidak Bersungut Sungut Dan Berbantah Bantah Jangan Lagi Bersungut Sungut Saya Waktu Terima Firman Tuhan Ini Saya Pun Ditegur Saya Orangnya Juga Gampang Sungut Sungut Ketika Dikasih Sesuatu Dan Saya Kerjakan Rasanya Kurang Baik Rasanya Saya Bersungut Sungut Semua Kita Perlu Bertobat Jangan Bersungut Sungut Waktu Diberikan Tugas Nikmati Saja Enjoy Saja Jangan Bersungut Sungut Apalagi Kita Melayani Tuhan Jangan Pernah Ah Capek Kali Melayani Tuhan Begini Begini Bersungut Jangan Semua Kita Capek Tapi Yang Kita Layani Ini Tuhan Kalaupun Saudara Di Tempat Ini Melakukan Kebaikan Melayani Tuhan Gak Ada Yang Puji Gak Masalah Asal Tuhan Di Sorga Puji Kita Kalaupun Orang Gak Lihat Apa Yang Kita Kerjakan Yang Baik Yang Benar Gak Masalah Yang Penting Bapak Di Sorga Lihat Yang Sedih Itu Kita Mati Matian Di Dunia Kita Melayani Di Dunia Pendeta Krispus Terkenal Di mana Haleluya Puji Tuhan Pendeta Krispus Di sorga Gak Kenal Sama Krispus Sorga Gak Tau Apa Kegiatan Yang Aku Kerjakan Setiap Harinya Itu Lebih Menyakitkan Lebih Bagus Kita Gak Ditahu Orang Apa Apa Tapi Sorga Tau Apa Yang Kita Kerjakan Jangan Bersungut Sungut Kita Sedang Melayani Tuhan Kita Sedang Berbakti Untuk Tuhan Saya Selalu Dikuatkan Dengan Ini Ini Salah Satu Motto Hidup Saya Kolose 3 23 Kalau Saudara Mau Pakai Juga Boleh Kolose 3 23 Apapun Juga Yang Kamu Perbuat Perbuatlah Dengan Segenap Hatimu Seperti Untuk Tuhan Dan Bukan Untuk Manusia Kalau Saudara Bekerja Ingat Saya Bekerja Untuk Tuhan Kalau Saudara Mamak Mamak Menyuci Engkau Bukan Cuci Baju Suamimu Aku Sedang Bekerja Untuk Tuhan Ini Pasti Hasilnya Akan Beda Kalau Kita Melayani Aku Melayani Tuhan Sikap Kita Melayani Tuhan Itu Pasti Berbeda Dan Ini Saya Kerjakan Asal Saya Kerja Saya Sedang Kerja Untuk Tuhan Saya Sedang Kerja Untuk Tuhan Sekitar Dua Minggu Lalu Saya Diundang Kotbah Di Satu Pabrik Jadi Yang Hadir Semua Karyawan Karyawannya Termasuk Pemiliknya Ownernya Juga Hadir Disitu Saya Bilang Sama Mereka Kalau Kalian Bekerja Apapun Yang Kalian Kerjakan Ingat Kalian Sedang Kerja Untuk Tuhan Kalau Engkau Menuntut Gaji Tuntut Sama Tuhan Kalau Kita Memang Mau Kerja Untuk Tuhan Dan Tuhan Yang Akan Memberkatinya Dengan Cara Tuhan Yang Ajaib Kadang Kadang Saya Sedih Dengar Ada Orang Ngomong Gini Udahlah Pulanglah Kita Udah Jem Berapa Ini Sampai Segini Cuma Kalau Gaji Gaji Seratusnya Gaji Kita Pun Gaji Seratusnya Ya Udah Bisa Ini Dengar Orang Yang Ngomong Begitu Gajinya Gak Akan Pernah Melebihi Seratus Gak Akan Pernah Catat Ini Gak Akan Pernah Orang Yang Hanya Bekerja Hitung Hitungan Walau Kerja Di Ladang Walau Kerja Dimanapun Ya Gaji Seratus Cuma Begitu Kalau Cuma Andalannya Seratus Itulah Mentokna Puncaknya Hidupnya Makanya Selalu Kerja Kan Saya Udah Cerita Saya Pernah Kerja Di Medan Saya Baru Kerja Di Situ Saya Sudah Ditegur Orang Udah Lah Kau Terlalu Cepat Datang Masuk Jam Lapan Biasanya Kami Semua Setengah Sembilan Datang Saya Sebelum Jam Lapan Saya Sudah Datang Orang Semua Jam Lima Pulang Setengah Lima Udah Siap Siap Mau Beres Kalau Enggak Bos Langsung Cabut Semua Saya Enggak Jam Lima Selesai Teng Saya Rapikan Saya Bersihkan Lagi Kantor Kawan Kawan Saya bilang Kau Kelebihan Kau Ada Kau Mereka Saya Melihat Bagaimana Cara Tuhan Mengangkat Hidupku Sebentar Sampai Di satu Titik Kadang Mereka Enak Kali Kau Kau Baru Disini Udah Dipercayakan Ini Bos Udah Kasih Kau Ini Ini Saya Baru Kerja Disitu Di Natal Langsung Dipanggil Bos Saya Ke Kantor Sini Dulu Saya Lihat Kerjamu Bagus Inilah Tunjangan Hari Raya Jangan Bilang Siapa Siapa Ada Ada Promosi Karena Saya Bekerja Bukan Hanya Sebatas Gaji Apa Yang Saya Bisa Kerjakan Saya Kerja Untuk Tuhan Dan Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Ketemu Dengan Pegawai Pegawai Yang Dulu Kami Sama Bekerja Lalu Dia Dileng Udah Enak Kau Sekarang Udah Sukses Kau Udah Kemana Kau Dan Dia Gitu Gitu Saja Siapa Yang Membuat Dia Begitu Saja Dia Karena Pikirannya Gaji Kau Kalau Saudara Mau Hidup Lebih Hidup Dari Apa Yang Saudara Terima Lebih Sekali Lagi Saudara Kerja Bukan Untuk Bos Bukan Untuk Pabrik Tapi Untuk Tuhan Kalau Kita Bekerja Untuk Tuhan Nuntutnya Sama Tuhan Tuhan Aku Dah Kerja Baik Naikkan Gajiku Jangan Tuntut Bos Kalau Saudara Kerja Untuk Tuhan Saudara Akan Lihat Bagaimana Tuhan Menolong Kita Amen Jadi Kalau Berlian Berlian Semahal Apapun Kalau Dia Jatuh Misalnya Aku Berlian Lalu Aku Bilang Aku Enggak Mau Bersinar Gini Ajalah Aku Disini Pun Enggak Akan Kelihatan Itu Kalau Enggak Bersinar Tapi Berlian Kalaupun Dia Kecil Gitu Kena Panas Gitu Kena Sinar Dia Aku Mau Bersinar Dan Itu Langsung Orang Dan Sampai Di Satu Titik Dia Akan Masuk Mungkin Di Satu Tempat Yang Mewah Stelling Yang Bagus Ada Lampunya Dia Ditaruh Di Puncak Dan Kuncinya Itu Pasti Sudah Berlapis Lapis Itu Kalau Berlian Yang Bersinar Yang Membuat Berlian Itu Mahal Itu Bersinar Ketika Dia Bersinar Tempatnya Pun Berbeda Sama Dengan Hidup Kita Bapak Ibu Hidup Kita Itu Ditentukan Oleh Sinar Kita Tempat Kita Sangat Ditentukan Oleh Sinar Kita Gaji Kita Sangat Ditentukan Oleh Sinar Kita Posisi Kita Itu Jabatan Kita Sangat Ditentukan Oleh Sinar Kita Tapi Dengar Sinar Kita Itu Sangat Ditentukan Oleh Ketaatan Demi Ketaatan Kita Setiap Hari Karena Waktu Kita Taat Itu Pasti Ada Sesuatu Yang Dipangkas Dalam Hidup Kita Contohnya Ada Orang Yang Menghina Kita Dia Hina Kita Artinya Dalam Hati Kita Enggak Pun Aku Berkawan Sama Kau Enggak Ada Ruginya Begitu Tapi Tuhan Bilang Ampuni Itu Kan Waktu Kita Taat Aku Ampuni Aku Tetap Ngomong Baik Sama Dia Itu Kan Ada Ego Kita Yang Dipangkas Sampai Satu Titik Mungkin Tuhan Perhadapkan Kita Dengan Kesombongan Kita Sudah Lebih Hebat Teman Kita Gak Baik Kita Rasanya Sombong Lalu Tuhan Bilang Kau Terlalu Sombong Gak Boleh Gitu Ah Memang Aku Sombong Kita Kan Pertahankan Tapi Akhirnya Kita Bilang Aku Belajar Rendah Hati Tuhan Ampuni Waktu Kita Taat Ada Kesombongan Kita Yang Dipangkas Jadi Setiap Kita Taat Itu Selalu Ada Hal-hal Yang Taat Taat Nanti Satu Satu Waktu Kam Lihat Ke Kiri Wah Sudah Dipuncak Rupanya Aku Taat Lagi Taat Lagi Kam Lihat Wah Luar biasa Tuhan Memberkati Hidupku Wah Luar biasa Tuhan Menolong Aku Akan Ada Promosi Demi Promosi Asal Kita Taat Yang Ngomong Ini Bukan Pendeta Tuhan Sendiri Yang Zanji Ayat 15 Filipi 2 Ayat 15 Supaya Kamu Tidak Berai Tidak Bernoda Ayat Terakhir Sehingga Kamu Bercahaya Di antara Mereka Seperti Bintang Bintang Dunia Ingat Kalau Kita Sudah Di puncak Sudah Seperti Bintang Bercahaya 16 Sambil Berpegang Pada Firman Kehidupan Agar Kita Dapat Bermegah Pada Hari Kristus Artinya Waktu Kita Di puncak Tetap Kita Berpegang Pada Firman Kristus Makanya Akhirnya Saya Temukan Kenapa Ada Orang Orang Yang Sudah Dipuncak Akhirnya Jatuh Karena Mungkin Mereka Tidak Berpegang Pada Kristus Mereka Sudah Pegang Narkoba Mereka Sudah Pegang Pergaulan Yang Tidak Benar Mereka Sudah Tidak Anggap Penting Lagi Yang Lain Lain Mabuk Mabuk Pesta Pura Tapi Kalau Kita Mau Tetap Di Atas Tetap Jatuh Semakin Kita Di Atas Semakin Kencang Angin Pohon Kelapa Itu Kalau Masih Kecil Ada Angin Gini Gini Ada Tapi Dia Semakin Tinggi Itu Makin Kencang Angin Kalau Monyet Naik Pohon Kelapa Makin Dia Naik Yang Makin Kelihatan Itu Maaf Belakangnya Sama Dengan Hidup Kita Makin Saudara Nanti Naik Makin Kencang Angin Makin Nanti Saudara Naik Makin Banyak Orang Yang Lihat Hal-hal Yang Gak Baik Dalam Hidup Kita Makanya Tuhan Mau Pertahankan Karakter Kita Supaya Sampai Di Satu Titik Kita Tetap Bertahan Walaupun Banyak Angin Sehingga Kita Bisa Bercahaya Saya Mengalami Ini Saya Mengalami Banyak Hal Yang Saya Sendiri Pun Berfikir Wow Luar Biasa Tuhan Saya Udah Cerita Sama Saudara Sebelum Saya Jadi Hamba Tuhan Dan Enggak Pernah Punya Niat Jadi Hamba Tuhan Pun Ada Orang Yang Undang Saya Dari Malaysia Pak Kotbah Di Tempat Kami Saya Bilang Saya Belum Pendeta Enggak Papa Pak Bayangkan Tuhan Itu Kalau Udah Bekerja Dia Bisa Bekerja Dengan Caranya Yang Ajaib Saya Berangkat Ke Malaysia Sampaikan Firman Tuhan Saya Bukan Pendeta Saya Bukan Siapa Siapa Tapi Kalau Tuhan Sudah Percayakan Saya Sampaikan Firman Tuhan Disana Saya Melihat Bagaimana Pertolongan Tuhan Yang Ajaib Saya Udah Cerita Bagaimana Saya Bisa Kotbah Di Kantor Di Mana Saya Mau Cerita Di Tanah Karu Ini Banyak Kali Pendeta Banyak Kali Kalau Lebih Hebat Lebih Lebih Banyak Gelarnya Banyak Kali Aku Ini Bukan Orang Yang Termasuk Sepuluh Besarlah Enggak Kalau Dihitung Enggak Masuk Seribu Besar Tapi Bagi Tuhan Enggak Ada Seribu Besar Enggak Satu Besar Kalau Kita Tuhan Bisa Kerjakan Apapun Dengan Caranya Yang Ajaib Saya Cuma Pendeta Sugih Pendeta Desa Tapi Saya Melihat Bagaimana Tuhan Bawa Saya Dari Kantor Ini Ke Kantor Ini Sampaikan Firman Tuhan Saya Masuk Pengadilan Saya Ketemu Sama Jaksa Sama Hakim Saya Masuk Ke Kejaksaan Saya Ketemu Sama Pimpinannya Saya Masuk Di Kantor Polisi Sampai Hari Ini Mereka Undang Saya Untuk Kotbah Sampaikan Firman Tuhan Di Adapan Polisi Polisi Di Adapan Kabak Termasuk Kapolres Pun Hadir Disitu Saya Kadang Waktu Saya Berdiri Saya Lihat Ada Kapolres Disitu Ada Kapolres Disitu Aduh Tuhan Terima Kasih Sampai Kapolres Ulang Tahun Di Miki Holiday Dia Buat Saya Yang Diundang Kotbah Kalau Dilihat Ribuan Mungkin Pendeta Di Tanah Karu Bukankah Itu Semua Karja Tuhan Yang Saya Tidak Pernah Mikir Untuk Mimpi Kesanapun Saya Tidak Berani Waka Polres Masuk Rumah Baru Dia Bilang Pak Aku Meletakkan Batu Rumah Pertama Dia Tinggal Di Medan Disini Tidak Ada Pendetaku Bapak Pendetaku Ya Ya Pak Kami Letakkan Batu Pertama Rumah Waka Polres Setelah Selesai Pak Aku Mau Buka Pintu Bapak Pendetaku Ya 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 Pak Saya Buka Itu Kan Semua Tuhan Saya Bisa Kenal Dengan Pemimpin Pemimpin Itu Semua Anugerah Tuhan Tahun Lalu Saya Kotbah Di Kantor Gubernur Yang Hadir Itu Semua Pimpinan Pimpinan Badan Pertanahan Seluruh Sumatera Utara Saya Kotbah Di Sana Waktu Saya Berdiri Lihat Itu Yang Hadir Tuhan Terima Kasih Dan Itu Semua Anugerah Tuhan Saya Kotbah Di Satu Acara STT Sekolah Tinggi Teologi Biasanya Kalau Kampus Kampus Itu Yang Isi Atau Yang Kotbah Minimal Doktor Karena Yang Hadir Itu Doktor 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 Sudah Sudah Beranak Mungkin Sudah Ada Tiga Doktor Yang Hadir Satu Saat Saya Berdiri Cuma Pendeta Krispus Terbakti Cuma S1 STH Yang Tidak Mungkin Saudara Mau Cek Dimanapun Kalau Namanya Acara Wisuda Acara Apapun Dari Kampus Itu Minimal Gelar Doktor Minimal Itu Tapi Ada Seorang S1 Bisa Dipakai Tuhan Berkotbah Di hadapan Doktor Doktor Saya Saya pun Waktu Berdiri Di atas Sudah Gemetaran Begini Karena Kalau Sudah Doktor Doktor Setiap Kata Yang Kita Ngomong Sudah Tahu Dia Bahasa Aslinya Oh Bahasa Yunaninya Ah Bukan Begitu Tapi Tuhan Bisa Mengangkat Hidup Kita Kalau Kita Hidup Yang Luar Biasa Banyak Hal Yang Orang Bilang Kok Bisa Kamu Masuk Sana Kok Bisa Kamu Masuk Sana Saya Bilang Saya pun Tidak Tahu Makanya Banyaklah Tahan Saya pun Sampai hari ini Terkagung Kabup melihat Bagaimana Penyertaan Tuhan Dalam Hidupku Saya Kemarin Kotbah Begitu Mereka Tahu Saya Pembicara Itu kan Karena Kalau Acara Resmi Saya Pakai Slempang Langsung Tahu Siapa Yang Kotbah Saya Duduk Di Depan Sambutannya Pun Apalah Anak-anak Ini Begitu Saya Udah Ngerasa Begitu Semua Orang Juga Ngelihat Yang Hadir Yang Senior Yang Tua Begitu Saya Naik Saya Berjaya Tuhan Semua Dari Awal Juga Mukanya Begitu Yaudah Saya Terus Sampaikan Firman Tuhan Saya Selalu Punya Prinsip Saya Ini Hamba Tuhan Saya Hadir Bukan Menyenangkan Mereka Saya Menyenangkan Tuhan Semua Firman Tuhan Saya Sampaikan Begini Begini Kalau Kita Harus Begini Begini Udah Satu Orang Tuanya Paling Senior Di Situ Maju Kedepan Lalu Dia Bilang Begini Pak Pendeta Dia Bilang Sama Saya Ini Udah Berumur Maafkan Saya Pak Pendeta Saya Pikir Kenapa Jujur Pak Saya Lihat Bapak Masuk Bapak Duduk Dalam Hatiku Siapa Pula Anak-anak Yang Diundang Acara Begini Dan Waktu Bapak Naik Bapak Ngomong Ah Suaranya Kok Macam Anak-anak Biasakan Kalau Acara Volman Shalom Puji Tuhan Mari Kita Buka Alkitab Langsung Berwibawa Saya Tidak Begitu Kayak Beginilah Waktu Saya Dengar Bapak Kotba Bapak Sampaikan Firman Tuhan Pak Kami Semua Terpukul Dan Saya Tau Inilah Kebutuhan Saya Minta Maaf Saya Menganggap Bapak Remeh Turun Dia Di peluk Naku Makasih Itu Pengalaman Pengalaman Begitu Sampai Hari Ini Masih Sering Saya Alami Saya Dikecilkan Apalagi Kalau Kami Yang Masih Muda Muda Ini Masih Selalu Dipandang Sebelah Mata Bagi Saya Tidak Masalah Saya Belajar Taat Saya Udah Cerita Kemarin Gara Gara Saya Kotbah Di Satu Gereja Saya Gak Boleh Lagi Kotbah Di Gereja Lain Karena Kamu Saya Terima Saya Belajar Ya Taat Jangan Lihat Puncaknya Tapi Lihat Prosesnya Puncak Bukan Tujuan Bersinar Bukan Tujuan Tapi Prosesnya Itu Taat 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 Jangan Saudara Lihat Wah Kotbah Di Sana Kotbah Di Sini Di Undang Ya Itu Semua Hanya Hanya Hasil Akibat Dari Saya Dalam Hidup Saya Belajar Taat Apakah Saya Sudah 100% Taat Enggak Juga Kadang Gagal Juga Kadang Kecewa Juga Kadang Sedih Juga Tapi Aku Belajar Taat Saya Mau Bilang Tutup Firman Tuhan Begini Bapak Ibu Cintai Proses Dalam Hidup Kita Ini Prosesnya Beda Beda Ada Yang Tuhan Mau Pangkas Ego Kita Ada Yang Tuhan Mau Pangkas Kesombongan Kita Ada Tuhan Yang Pangkas Keras Kepala Kita Beda Beda Ada Kamu Yang Sudah Lembut Kepalan Ada Yang Masih Keras Coba Yang Masih Keras Kepalan Coba Pegang Gimana Udah Lembut Masih Keras Semua Ya Mungkin Tuhan Proses Kita Masih Keras Kepala Kau Tapi Dengar Ini Apapun Proses Kita Cintai Itu Cintai Proses Jangan Protes Kok Begini Tuhan Kok Begini Tuhan Kok Begini Gak Usah Protes Gak Usah Banyak Protes Cintai Proses Jangan Banyak Protes Supaya Hidup Kita Itu Bisa Progres Saya Mau Bidang Banyak Pengalaman Kalau Kuceritakan Nanti Pengalamanku Gak Mau Kau Menjadi Hamba Tuhan Dianggap Remeh Dianggap Sepele Kadang-kadang Kita Diundang Gak Dianggap Saya Pernah Kotbah Diundang Kotbah Di tempat Yang jauh Pula Tiba-tiba Ada Satu Bapak Berhenti Aja kau Kotbah Kata Saya Sudah Mengalami Itu Saya Kotbah Saya Diundang Di satu acara Yang rame Yang besar Berhenti Aja Bapak Kotbah Apa Gitu Kotbah Keluar Dia Masih Bisa Melanjutkan Kotbah Dan Itu Pernah Saya Alami Waduh Kulihat Yang undang Aku Teruskan Pak Teruskan Pak Gimana Lagi Aku bilang Teruskannya Ini Udah Orang Lihat Semua Kan malu Sekali Ternyata Dia Tersinggung Saya Cerita Seseorang Dia Pikir Saya Kenal Sama Dia Pengalaman Hidup Yang Saya Ceritakan Itu Persis Kayak Dia Jadi Dia Merasa Dituduh Kenal Pun Saya Sama Dia Sampai Teruskan Tapi Disini Udah Gak Damai Lagi Sampai Berapa Hari Aku Gak Sejahtera Teman Teman Aku Bilang Jalan 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 Dingin pun Hari itu Panas Kerasa Ketawa Pula Kam Ngerti Kam Perasaanku Itu Kuah Berat Sakit Tapi Aku Belajar Aku Doakan Si Bapak Itu Walau Kami Beda Jauh Aku Doakan Sampai Akhirnya Aku Dengar Berita Puji Tukan Pak Berneta Dia Sudah Berubah Sekarang Haleluya Cuma Itulah Kebanggan Saya Pernah Mau Dibunuh Karena Sampaikan Firman Tuhan Waktu Saya Sampaikan Firman Tuhan Satu Bapak Pegaman Sini Lalu Saya Bawa Apa Motor Mau Dihantam Saya Kau Jangan Sampaikan Firman Tuhan Di Desa Ini Waktu Saya Mau Dipukul Tiba Tiba Orang Datang Ada Tuhan Yang Menyertai Banyak Pengalaman Pahit Tapi Semua Akhirnya Bisa Berlalu Kalau Kita Belajar Taat Saudara Kalau Kita Dipukul Karena Menyampaikan Firman Tuhan Bukan Karena Salah Kita Itu Untuk Mengampuninya Berat Apa Salahku Dipandang Dari sudut Mana pun Dibawa Ke Pengadilan Pun Dia yang Salah Itu Sampai Orang Yang Datang Mau Bela Saya Mau Pukul Lagi Si Bapak Itu Saya Bila Jangan Jangan Sampai Akhirnya Walaupun Aku Gak Salah Aku Berlutut Sama Dia Aku Yang Salah Pak Aku Bilang Pulang Gak Damai Aku Terus Berdoa Sama Aku Berdoa Sama Dia Sampai Hari ini Kalau kami Ketemu Hubungan Kami Sudah Baik Dia Peluk Anakku Ini Anakku Kami Ketemu Dia Makan Di Pasar Kaki Kubayari Semua Sama Kawan Kawannya Anakku Sampai Ketemu Mau Kami Bayani Orang Yang Mau Pernah Bunuh Kamu Itu Saya Belajar Lakukan Taat Tuhan Aku Sampai Hari Ini Kami Hubungannya Baik Jadi Cintailah Proses Proses Kita Semua Beda Beda Apapun Proses Taat Kerjakan Keselamatan Kita Dengan Takut Dan Gentar Ingat Kam Tuhan Bersama Kita Tolong Kita Saya Percaya Waktu Saya Bisa Mengampuni Itu Bukan Saya Ada Tuhan Yang Bersama Dengan Saya Dan Yang Terakhir Jangan Bersungut Bersungut Bilang Kiri Kanan Ula Usur Saya Bersungut Bersungut Bersama Bersama Bersama